Kita kembali bersama Pram Tam, Komisi Pemberatasan Korupsi menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Salah seorang tersangka kasus ini adalah Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, Dudi Jokom. Selain Dudi, KPK juga menetapkan General Manager PT Hutama Karya berinisial BRK sebagai tersangka. Saat pengadaan proyek pembangunan gedung IPDN di tahun 2011, Dudi Jokom menempati posisi sebagai pejabat pembuat komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri. Dudi diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Total kerugian negara dalam tindak pidana ini mencapai 34 miliar rupiah, dari total nilai proyek seluruhnya sebesar 125 miliar rupiah. Untuk mengungkap kasus ini, KPK melakukan penggeledahan di 4 tempat, mulai dari kantor PT Hutama Karya, kantor PT Bina Karya, kantor PT Arkitek, dan kantor Kemendagri. Kemarin memang benar hari Selasa 1 Maret 2016, penyidik KPK telah melakukan geledah secara paralel di 4 lokasi. Penggeledahan ini terkait dengan TPK Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi penggeledahan kemarin dilakukan di 4 lokasi terpisah, KPK menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 2 orang tersangka, yaitu DJ. DJ ini adalah pejabat pembuat komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kementerian Dalam Negeri tahun 2011. Kemudian tersangka yang kedua adalah BRK, General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya.